Sebelas jenazah korban kecelakaan maut di Tol Cipali sudah dibawa ke RSU di Subang. Sebelas korban tewas ini terdiri dari tiga perempuan, enam laki-laki dewasa, serta dua anak. Kamis siang, sebelas jenazah korban kecelakaan maut di Tol Cipali dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Cireng Subang untuk diidentifikasi. Dari sebelas korban tewas, satu korban sudah teridentifikasi bernama Umar. Sementara sepuluh korban lainnya belum dapat diidentifikasi. Kesebelas korban tewas terdiri dari tiga perempuan dan enam laki-laki dewasa, serta dua bocah laki-laki. Kita siapkan di kamar mayat di sini, kita lakukan sesuai peraturan yang berada di Rumah Sakit. Untuk korban kebanyakan mengalami rumpa apa? Kecelakaan maut terjadi sekitar pukul setengah lima pagi di kilometer 137, tepatnya di kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Saat insiden terjadi, kendaraan yang berpenumpang sembilan belas orang ini melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon, Jawa Barat. Berdasarkan hasil sementara olah tempat kejadian perkara, kecelakaan diduga terjadi akibat supir alaf mengantuk sehingga menabrak kendaraan besar di depannya. Akibatnya, sebelas orang tewas, delapan orang alami luka berat. Sebelas jenasa dan tiga korban luka dibawa ke RSUD Cireng Subang. Sementara lima korban lainnya dibawa ke Rumah Sakit Mitra Plimbon, Cirebon untuk menjalani perawatan. Kini kasus kecelakaan ditangani Polres Indramayu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.